Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Siap dong tentunya Pada kesempatan kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar bersama Nah, kali ini kita akan mempelajari sejarah Sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat asik untuk kita pelajari Kenapa? Karena dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau Nah, untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, seorang sejarawan membutuhkan sumber sejarah Nah, kesempatan pada kali ini kita akan mempelajari mengenai sumber sejarah Di sini saya sudah membagi materi sumber sejarah menjadi 5 sub-top Yang pertama yaitu perlentian sumber sejarah Yang kedua, jenis-jenis sumber sejarah Yang ketiga, sub-sumber sejarah Yang keempat, artefot Dan yang kelima, esil Ada yang tahu sumber sejarah itu apa? Ada yang tahu? Ya, sumber sejarah merupakan data yang berisikan informasi yang digunakan oleh seorang sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah Nah, informasi yang terdapat dalam data sejarah berupa Kapan peristiwa tersebut terjadi Apa peristiwa yang terjadi Gimana peristiwa tersebut terjadi Dan siapa pelaku dari peristiwa tersebut terjadi Nah, dari informasi-informasi inilah Seorang sejarawan mendapat dengan mudah merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang akan ditulis kembali Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Sumber sejarah merupakan data yang berisikan informasi-informasi yang digunakan oleh seorang sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lampau Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber sejarah Ada yang tahu nih, sumber sejarah dibedakan menjadi berapa menurut jenisnya? Ada yang tahu? Ya, sumber sejarah menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga Yang pertama, yaitu sumber sejarah berupa tulisan Yang kedua, sumber sejarah berupa alisan Dan yang ketiga, sumber sejarah berupa benda Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber sejarah berupa tulisan Sumber sejarah berupa tulisan merupakan keterangan tertulis berupa catatan yang berasal dari suatu peristiwa sejarah Misalnya, ada prasasti, dokumen, biagam, naskah, surat kabar, serta laporan Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari sumber sejarah berupa tulisan Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber sejarah berupa tulisan Sumber sejarah berupa tulisan merupakan keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut Sumber tulisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara minci Sumber sejarah lisan memiliki kekurangan dan juga kelebihan Kelebihan dari sumber sejarah lisan yaitu kita bisa langsung mendengar bagaimana peristiwa tersebut terjadi dari tokoh yang benar-benar mengalaminya Kekurangannya yaitu belum tentu seseorang tersebut dapat meningat secara rinci bagaimana kronologi dari peristiwa yang dia alami Nah lalu yang ketiga yaitu sumber sejarah berupa benda Sumber sejarah berupa benda yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu Misalnya gedah bangunan Senjata Perkakas dari batu Patung Perhiasan Nah setelah tadi kita mempelajari mengenai jenis-jenis sumber sejarah Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat sumber sejarah Ada yang tahu sifat sumber sejarah dibedakan menjadi berapa? Ya sifat sumber sejarah dibedakan menjadi dua Yang pertama yaitu sumber primer Dan yang kedua yaitu sumber sekunder Sumber sejarah yang termasuk ke dalam sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut Sumber primer dihasilkan atau ditulis oleh pihak-ihak yang terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut Berapa contoh sumber primer adalah seperti prasasti Kronik Atau catatan peristiwa Dan juga iagam Nah yang kedua yaitu sumber sekunder Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda aslinya Nah sumber sekunder bisa juga berupa sumber-sumber kepustakaan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sejarah Juga termasuk ke dalam sumber sekunder ini Sekarang kita akan membahas mengenai artefak Artifak adalah semua benda peninggalan bersejarah yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan Jadi artefak ini merupakan hasil karya manusia sendiri yang digunakan oleh manusia sebagai pemenuh kebutuhan mereka pada saat itu Nah contohnya artefak adalah Memanfaatan tulang hewan buruan yang digunakan oleh manusia pada saat itu untuk berburu Nah selain berburu mereka juga memanfaatkan tulang-tulang tersebut sebagai alat pemotong Mereka juga memanfaatkan logam sebagai mata panah dan juga alat tajam lainnya Nah selain artefak ada juga fosil Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau juga mineral Nah secara singkat definisi dari fosil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Sebagai berikut Yang pertama yaitu sisa-sisa organisme Yang kedua yaitu terawetkan secara alami Yang ketiga pada umumnya bersifat padat atau keras Dan yang keempat berumur lebih dari 11.000 tahun Nah itu tadi merupakan kepentingan daripada sumber sejarah Dimana sumber sejarah sangat berperan penting dalam sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah Nah contohnya jika ditemukannya sebuah sumber sejarah berupa benda yaitu berupa candi Nah dari candi tersebut ditemukan patung-patung yaitu berupa stupa Nah dari situlah seorang sejarawan bisa menganalisis bahwa candi tersebut bercora agama Buddha Nah dari situ juga mereka bisa menganalisis bahwa manusia pada saat itu sudah mengenal yang namanya agama Bukan lagi menganut percayaan animisme dan juga dinamisme Nah begitu pula dengan penemuan-penemuan lainnya Nah itu merupakan salah satu tujuan dan juga kepentingan dari adanya sumber sejarah Nah gimana sudah pada paham kan mengenai materi sumber sejarah Nah itu tadi materi yang dapat saya papahkan untuk anak-anak semuanya Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat membantu anak-anak semuanya Untuk lebih mengerti dan juga paham mengenai materi sumber sejarah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh